Intro Episode 1 Mengenal Martin Luther Halo teman-teman Nama saya Cory Nama saya Giri Di episode 1 Kami mau memperkenalkan Salah satu toko gereja protestan Tentu Kamu pernah mendengar Toko Martin Luther Martin Luther adalah reformator 31 Oktober 1517 Luther dikenal dengan Menggagas Reformasi protestan Yang memberikan perubahan Dalam sejarah Kristen dunia Martin Luther lahir pada 10 November 1483 Wilayah Esleben Orang tua Martin Luther Adalah buru tambang Mereka mengharapkan Bahwa kelak Martin Luther Akan menjadi Seorang pengacara Akhirnya Martin Luther Melanjutkan kuliahnya Dalam jurusan hukum Namun Tidak berapa lama Pada tanggal 2 Juni 1505 Martin Luther Memutuskan untuk Berhenti dari Sekolah Hukum Dan memutuskan Untuk masuk Biara Martin Luther Bertemu dengan Gurunya Yaitu Johan von Staubitz Yang mengajarkan Kepadanya Bahwa Pertobatan sejati Tidaklah melibatkan Hukuman Namun dimulai Dari perubahan Diri sendiri Perkataan ini Yang membuat Martin Luther Sadar Untuk Merubah semuanya Dimulai Dari diri sendiri Pada 3 April 1507 Luther Ditabiskan Menjadi pendeta Di katedral Erfurt Pada tanggal 19 Oktober 1512 Martin Luther Mendapatkan Gelar Doktor Dan menjadi Pengajar Di Universitas Wittenberg Menggantikan Jabatan Johan von Staubitz Dalam prosesnya Martin Luther Merasa Ada sesuatu Yang tidak benar Pada ajaran gereja Saat itu Kemudian Martin Luther Menuliskan Surat Kepada Uskup Dan memprotes Penjualan Indulgensi Yang kemudian Isi surat tersebut Menjadi karya Yang dikenal Dengan 95 Tesis Yang ditulis Oleh Martin Luther Buka kamu Bahwa Martin Luther Mewariskan Landasan Iman Kepada Seluruh Pengikutnya Ada Banyak Warisan Yang ditinggalkan Oleh Martin Luther Disamping Reformasi Seperti Katekismus Besar Dan Katekismus Kecil Jika Memperhatikan Katekismus Kecil Ini Urutan Yang ada Di dalamnya Adalah Satu Sepuluh Hukum Tuhan Dua Pengakuan Iman Tiga Doa Bapak Kami Empat Sakramen Baptisan Kudus Dan Perjamuan Kudus Tahu Kakamu Mengapa Luther Mengurutkannya Sedemikian Dalam Reformasinya Luther Mengungkapkan Bahwa Manusia Hidup Dalam Bimbingan Hukum Hukum Tuhan Dan Mencari Pertolongannya Melalui Permohonan Doa Serta Menyatakannya Di dalam Iman Hukum Tuhan Menunjukkan Kepada Kita Apa Yang Diharapkan Dari Kita Sebenarnya Tuhan Telah Menunjukkan Kepada Kita Apa Yang Harusnya Kita Lakukan Itulah Itulah Sebabnya Allah Mengirimkan Injilnya Yaitu Yesus Kristus Agar Kita Menerima Keselamatan Dan Pengampunan Darinya Itulah Yang Kita Ungkapkan Dalam Pengakuan Iman Kemudian Direspon Atas Anugerah Tuhan Melalui Ungkapan Doa Bapak Kami Martin Luther Menambahkan Juga Dua Sakramen Yang Dimiliki Oleh Kristen Protestan Yaitu Baptisan Kudus Dan Perjamuan Kudus Dan Itu Merupakan Ajaran Dari Aliran Lutheran Ada Beberapa Gereja Lutheran Di Indonesia Antara Lain Huria Kristen Batak Protestan Yang Disingkat Dengan HKTP Huria Kristen Indonesia Yang Disingkat Dengan HKI Gereja Kristen Protestan Indonesia Yang Disingkat Dengan GKPI Gereja Kristen Protestan Mentawai Yang Disingkat Dengan GKPM Gereja Kristen Protestan Yang Disingkat Dengan GKPM Dan Masih Banyak Lagi Gereja Gereja Aliran Lutheran Yang Ada Di Indonesia Nah Teman Teman Sudah Taukan Mengenai Toko Martin Luther Dan Ajaranya Yang Ada Di Indonesia Semoga Video ini Dapat Memberikan Edukasi Tentang Gereja Gereja Dan Aliran Lutheran Bersambung Gereja Bersambung Terima kasih.